Intro Jadi memang sedetail itu harus kita tulis mengenai jernihnya customer. Tadi terlihat di dalam jernihnya customer itu kan ada desire-nya apa. Dan itulah yang harus dipenuhi oleh kita sebagai penyelenggara jasa. Posisikan kita di dalam sepatunya customer. Dapat lagi. Gue maaf minta tolong kita sendiri dengan Pak RT ya. Apakah benar? Pak Benly, apakah ada pertanyaan? Belum, T, saat ini. Tapi dapat pencerahan. Baik. Adakah pertanyaan lagi terkait dengan customer jernih? Kalau yang analisa SWOT tadi hubungan dengan customer jernih gimana deh? Tadi kan ini Pak. TAUS. TAUS itu sebenarnya sama dengan SWOT. Tadi kan ada trade, kemudian opportunity, strength, weakness, kemudian ada aktivitas kunci tadi ya. Itu hubungannya dengan... Jadi tadi kan kalau kita lihat nih Pak Jamil, pertama kan kita melihat bagaimana kita merespon tadi perubahan behavior serta attitude dari customer ya Pak. Di mana salah satunya ada requirement value baru yang muncul, yaitu digitalisasi. Nah tadi ketika menerapkan semuanya tadi baik tadi digital ataupun value gitu ya Pak, kita melakukan analisa dulu terhadap kondisi internal perusahaan kita berdasarkan perubahan eksternal tadi. Eksternalnya kan tadi ada TAUS, ancamannya apa yang ada di luar. Berdasarkan ancaman yang di luar tadi, misalnya tadi kan kondisi pandemi seperti ini, kemudian ada pembatasan hingga muncul value baru. Nah itu kita menganalisa dulu sebelum menerapkan tadi apakah bisa nih internal perusahaan kita. Kan sekarang ada nih Pak Jamil yang ikut-ikutan digitalisasi padahal kondisi perusahaannya pun belum siap. Nah itu tadi sebelum melangkah ke customer journey, kita lihat dulu kesiapannya. Apakah perusahaan kita memang sudah mau menerapkan tadi omni dan omni channelnya, online dan offline ini sudah bisa gitu ya. Jadi harus dilihat dulu, kalau misalnya dia mau berpindah ke omni, berarti apa yang harus dilakukan. Key isunya apa yang harus diberesin terlebih dahulu untuk menyiapkan jernihnya customer tadi Pak. Apa sih penjelasan saya? Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak. Apakah ada pertanyaan lainnya? Tidak ada? Oh aduh ini antara, saya deg-degan juga nih antara bisa dipahami atau saya nggak bisa dipahami sama sekali. Mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan bisa melengkapi 1% dari 99% tadi yang kakak-kakak sudah ketahui. Baik, adakah yang sudah menuliskan jernihnya? Tadi silahkan kalau misalnya ada yang mau sharing terkait dengan, saya mau menyampaikan video dulu nih, ada video bagus. Sebentar, 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 sebentar. Maaf ya, saya scrollnya, ada yang akan ambil. Sebentar itu. Sebentar, nah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat datang di Amazon Go. Umu-aduk Amazon Go app untuk kembali. Kemudian tuliskan phone. Dan bermainya dan starti shopping. Sebenarnya begitu saja. Dikaannya, apa saja yang kamu ingin. Tavor apa yang kamu ingin. Dia terkipas menjadi automatiknya di atas kemudahan ke lantaran. Jika kamu berubahmu berada di atas kemudahan, hanya memukkannya kemudahan kemudahan. Sua teknologi akan mengubahkan avalanan kemudahan kemudahan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan online? Tidak juga. Atau online mematikan offline? Tidak, tetapi mereka saling melengkapi offline dan online ini saling memperkuat. Maka lahirlah Omni Channel. Sebagai jawaban atas customer experience-nya tadi. Bapak Fih, boleh tanya. Boleh, Pak Dian, silakan. Ini kan untuk mendapatkan kita menggambarkan customer journey ini, berarti kan kita harus menggali-gali terus customer-nya. Artinya kita melakukan pertanyaan-pertanyaan, gali, dan sebagainya. Apakah demikian? Betul, Pak. Sama seperti ini sebenarnya bisa di... Kalau sekarang bisa dikawinkan dilakukan dengan design thinking juga bisa. Di mana kan tadi kita selected customer-nya sudah jelas ya, segmented customer-nya apa, dan melihat journey-nya mereka. Biasanya kita punya data kan, di perusahaan datanya mereka melakukan, mereka mendapatkan informasi itu lewat mana saja. Nah, inilah pentingnya data dimiliki oleh kita. Kemudian, mereka touch pertama. Ini biasa misalnya itu diberikan feedback, mengetahui informasi dari mana. Ini kan bisa. Jadi, diberikan experience-nya seperti apa. Nah, jangan sampai ketika dia mau mengunjungi store, gitu ya, hal sepelnya saja. Ini pernah saya alami di cabang saya, saya visit, Google Map menyatakan lokasi itu tutup. Padahal store-nya ada, padahal brand-nya ada, gitu. Ternyata yang tutup itu unit sariahnya, misalnya, bukan konvensionalnya. Dampaknya apa ke customer? Ada kemungkinan ketika dia searching dan menemukan. itu kan experience, salah satu touch point yang dilalui oleh customer. Ketika dia googling, ah, tutup, balik, ah. Ternyata kan nggak terjadi pembukaan rekening. Jadi, makanya penting untuk dipetakan di mana customer itu mulai aware, di mana customer itu mulai appeal, di mana dia mulai channeling apa aja nih, ya, memungkinkan dia bertanya-tanya. Makanya tadi ada diminta desire-nya customer seperti apa di setiap titik yang dia lalui. Betul, Pak. Tadi kita perlu bertanya ke customer, bisa, ataupun berdasarkan data yang kita dapatkan dari customer yang sudah kita punya. Bisa seperti itu, Pak. Ada lagi kah yang ingin bertanya? baik, mungkin. Minta di check-in sudah benar apa belum? Boleh, Kang. Mau sharing screen? Nggak. Oh, nggak. Pakai ini. Maaf, Pak. Masih konvensional offline. Siap, Kang. sebelum ke desire itu berarti ada apa yang hijau tadi yang di atas itu. Yang banyak dibawa di atasnya. Jadi, masih satu kotak itu sih. Masih aware, appeal, oh, itu action-nya. Jadi, kita harus memetakkan dulu, Kang, jernihnya dia itu seperti apa untuk mengetahui jernihnya customer baik. Siap. Belum sampai ke desire-nya, cuma kalau aware-nya, orang-orang itu akan cek Instagram. Baik. Terus lagi Facebook, terus lagi web. Kalau nggak, LinkedIn gitu ya. Lantas ada tambahannya. Mereka melihat di online course yang free. Jadinya online training yang free. Atau webinar yang free. Itu masih dalam tahap awareness. Di appeal-nya, itu mereka, kan appeal itu tadi kalau nggak salah ingin memiliki ya. Terus memandingkan produk. Appeal-nya ini kalau saya nggak tahu benar, nggak tahu enggak. Tapi kemudahan dalam membeli di dalam web, gitu ya. Kalau nggak, ngelihat, dia udah mulai masuk ke sejoli. Ini, nge-click link itu, itu nggak tahu di-aware atau barangkali di-appeal. Jadi, dia udah pengen. Nggak ada membandingkan dengan yang lain sih. Itu kelemahannya saya, kalau saya masih lihat. Kalau ada produk yang sebanding, terus kita bandingkan, itu akan sangat bagus banget. Tapi appeal-nya belum ada, kecuali kemudahan dalam membeli, entah itu masuk web, kalau nggak, kesejoli-nya udah masuk. Terus ask. Ask itu, ini kan belum beli nih, si orang, baru mikir-mikir pengen memiliki. Kalau appeal itu. Yang ask, itu tanya sama admin, kalau nggak, tanya sama alumni. Kalau nggak, tanya sama reseller, tanya sama affiliate, gitu. Ask. Yang act, itu beli, terus lagi transfer. yang advocate, dia merasakan engagement di dalam training. Itu sih action-nya. Belum ke desire. Baik. Terima kasih Kang Hari untuk sharing-nya. Saya sampai, saya kembali ke sini dulu ya Kang. Ke, tadi materinya, sebentar. Tadi materinya yang ini. Nah ya. nah ini ya. Jadi, customer action ini Kang, jangan, mungkin tadi saya miss sedikit ya. Jadi, interpretasinya agak ini. Customer action ini, kita jangan lihat dulu dari posisi kita Kang. Jadi, apa nih, dalam si customer ketika mau membeli produk kita, ini apa yang dilakukan? Misalnya, betul tadi kata Kang Hari, aware-nya, oke di media, melalui media sosial saat ini, gitu ya. Kemudian, appeal-nya, mereka mulai membandingkan, kira-kira apa saja yang dibandingkan. Nah, nanti, interaksi with company-nya, itu yang di bawah Kang. Kang Hari ini, menuliskan di situ, misalnya, ketika dia mau membeli produk saya, interaksi dengan saya ini, secara online kah, atau secara offline. Bisa jadi, dua-duanya juga bisa. gitu ya. Misalnya, online, kan dia tadi bilang, ketika aware, kita udah tahu nih, action yang dilakukan customer itu adalah mencari informasi, gitu kan. Mencari informasi, nah, tahapan aware-nya itu adalah mendapatkan informasi terkait training, gitu kan. Kemudian, interaction with company-nya apa? Berarti, Kang Hari adalah menyiapkan, misalnya gitu ya, menyiapkan informasi di media sosial, gitu. Itu secara online. Offline-nya apa? misalnya, ada flyer, misalnya gitu ya, ada flyer yang bisa dibagikan, misalnya. Atau, misalnya, ada spanduk-spanduk ketika Kang Hari melakukan training, gitu. Ada spanduk yang dipasang, misalnya. Itu kan salah satu aware. Oh, ketika saya lewat, eh, ada Kang Hari ini lagi training di mana? Itu kan. Itu aware, membangkitkan rasa, oh, tahu, gitu. jadi mulai masuk ke benak dia, gitu. Itu kan. Jadi, informasi yang dapat, customer mulai mendapatkan informasi, itu aware. Appeal-nya tadi, mulai membandingkan nih, tadi. Apakah, mau dibandingkan di media sosial yang mana? Nah, itu tahapan, kalau yang customer action ini adalah murni dari tahapan customer-nya. Sedangkan yang desire tadi, setiap langkah yang dilalui customer, experience yang dia inginkan ini, kayak apa ya sebenarnya kalau kita ada di kacamatanya customer, atau di sepatunya customer. Nah, yang tadi Kang Hari jawab itu bisa dituliskan, yang Kang Hari disampaikan itu bisa dituliskan di interaction with company-nya, Kang. Tadi Kang bilang, oh, aware-nya ini, mereka, saya udah nyiapin nih, ketika mereka mau cari informasi, saya taruh di media sosial, untuk mereka tahu nih, misalnya, kayak tadi, saya dapat notifikasi, gitu ya, atau misalnya dapat WhatsApp random, di-share, oh, ini ada training-nya Kang Hari, atau di feed Instagram, gitu kan, bisa kan, di stories-nya Instagram. Nah, itu kan dia aware nih, orang yang gak tahu kan udah, oh, ini ada training Kang Hari, kapan ya, itu baru, ketika dia appeal, mulai membutuhkan, dia ingat nih, oh, aku butuh training high class response, dulu pernah lihat ya, di mana ya, oh iya, di IG-nya, di feed-nya, di stories-nya, gitu. Ah, cari ah, gitu, dia baru lihat nih, ada gak ya di Facebook-nya juga, ada gak trainer sejenis ya, nah, itu baru dia mulai appeal. Nah, as, dia memperkuat nih, untuk Kang Hari tadi, oke, untuk memperkuat ketika dia bertanya-tanya, saya punya misalnya, high class response punya web yang bisa melengkapi jawab apa yang dia pertanyakan tadi, gitu, ini saya sediakan nih secara online, offline-nya apa, customer service misalnya bisa menjawab, 1x24 jam, atau misalnya chatbot, yang bisa menjawab, gitu, bisa jadi itu. Ketika X, ketika dia mau, mau membeli produk, apa nih yang harus disediakan oleh Kang Hari, itu di interaction with company-nya, Kang. Itu, Kang. Tadi, misalnya, ini saya baru nyediain di sini, di sejoli, belum di sini, itu bisa, Kang. Tapi masih di interaction-nya berdasarkan customer action yang ada di atasnya, siap. Baik. Ada lagi, Kang? Mudah-mudahan. Terima kasih. Oh, terima kasih dengan senang hati, Kang Hari. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan. Nah, Kakak, tadi sudah saya sampaikan, tadi kita sudah sharing, mengenai bagaimana kita mengenali titik-titik interaksi yang dilalui oleh customer. Untuk mengetahui titik-titik interaksi ini dan memenuhi kebutuhannya customer, tentu saja tadi tahapan pertama adalah kita mengenal keresahan dia apa, kemudian yang dibutuhkan apa. Karena sebenarnya produk kita yang kita berikan ini bukan hanya sekedar produk, tetapi mampu menjawab sebagai solusi dari kebutuhan customer kita. Kalau dulu kita hard selling menjual produk mungkin iya, tetapi sekarang value yang timbul itu adalah lebih mementingkan customer itu lebih selektif dalam memilih value. Nah, mudah-mudahan pemaparan singkat saya tadi mengenai bagaimana cara mengenali kebutuhan customer, khususnya di masa pandemi ini, serta tadi baru mengenali, kita baru mengenali kakak-kakak belum mendesain mengenai customer journey. Karena ada tahapan lagi untuk mendesain customer journey. Tapi tadi saya baru mengenalkan inilah ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh customer. So, ketika kita bingung untuk bagaimana menjawab perilaku customer yang berubah saat ini, pertama, pahamilah dulu bagaimana atau apa perilaku yang berubah dari customer saat ini. Kemudian kedua, tadi bagaimana kita meresponnya, lihat dari kita dulu, sampai sejauh mana kemampuan kita untuk meresponnya, dan ketiga, kenali titik-titik interaksi yang akan kita jadikan sebagai experience bagi customer kita. Nah, mudah-mudahan dapat diterima hingga kakak-kakak bisa memberikan experience yang menyenangkan bagi customer kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.